Halo Sobat, menjadi gubernur DKI Anies Baswedan memang sangat tidak mudah. Dia sudah mengupayakan dengan sangat baik untuk pencegahan virus corona, tapi dia juga tetap dihujat. Saat ini sekali lagi, viral warga protes karena mendapatkan bantuan sembako dan namun warga itu akhirnya dihujat oleh netizen. Seorang wanita yang diduga warga DKI Jakarta menyalurkan kekecewaannya terhadap Pemprov BKI. Berdasarkan tulisannya di Facebook pada Kamis 9 April, akun Facebook LIKI mengaku mendapat bantuan sembako. Sembako itu menurutnya tidak mencukupi kebutuhan untuk satu bulan. Ia pun juga mempertanyakan kepada Anies Baswedan, kemana aja uang jatah sembako yang diberikan kepada Pemprov BKI. Ia pun merinci isi dari sembako yang dibungkus kardus tersebut. Tak hanya itu, ia juga memfoto isi sembako yang didapatkannya. Di foto itu terlihat biskuit, sabun, sarden, masker, dan beberapa barang lainnya. Tidak salah nih, bantuan Pemprov Jakarta hanya sebatas ini. Jangankan satu bulan, satu minggu juga sudah habis. Pemprov DKI, hari ini, 1 beras, 5 kg, 2 minyak sayur, 1 liter, 3 sarden, 2 kaleng, 4 sabun, mandi, 2 buah, biskuit, 2 bungkus, masker, 2 lembar, nis-nis, kemana itu duit yang sekian banyak itu tulisnya. Dan tak urung akun itu pun diserang oleh netizen. Mereka mengatakan bahwa akun itu tidak mau bersyukur. Dan memang, dia juga tidak tahu dan tidak teliti. Karena, bantuan itu memang diberikan Pemprov DKI, bukan untuk satu bulan, tapi untuk satu minggu. Seperti, berita yang dilancir di Detik News. Yang ini, Anies menjamin 1,25 juta keluarga di DKI terima bantuan tiap minggu selama PSBB. Postingan Elika Ayu di FB itu sekarang sudah menghilang setelah dihajar rame-rame warganet. Bahkan ada yang melaporkan untuk ditindak karena telah membuat fitnah yang meresahkan masyarakat. Terima kasih telah menonton!